Intro Salam Jumpa, Anda kembali menyaksikan berita-berita terbaru Jambi 28 TV Dalam musim haji 2017 ini masyarakat dibinta tidak perlu panik dan takut apabila dinyatakan gagal berangkat haji oleh Kementerian Agama Misalnya dalam tes kesihatan ada calon haji yang dinyatakan sakit keras sehingga tidak diizinkan berangkat ke Tanah Suci Balasana Tugas 1 PLT Dirjenim Penyelenggaran Haji dan Umroh Kemenang Nur Syam mengatakan Apabila dinyatakan gagal berangkat oleh petugas kesihatan Kemenang maka keberangkatannya akan diatur ulang kembali Dengan adanya daftar ulang ini maka calon jambah haji tidak perlu takut tidak akan diberangkatkan Sementara itu memasuki hari kelima keberangkatan jambah calon haji di Provinsi Jambi Petugas Kampana Bandara Sultan Tahjambi yang bertugas di asrambah haji Masih saja menemukan barang bawaan jambah calon haji yang dianggap membahayakan keselamatan penerbakan Padahal sebelumnya para calon jambah haji ini telah diberikan peringatan dan sosialisasi Hingga keberangkatan kelotar ke 23 hari Senin Setidaknya ada 3 jambah calon haji yang gagal berangkat karena mengalami gangguan kesehatan 3 orang yang gagal berangkat haji tahun ini tidak dapat berangkat karena mengalami sakit menular Dan satu diantaranya mengalami gangguan kejiwaan Sekarang ada 3 sementara ini Tidak, 1 cacar, ada 1 penyakit semacam gangguan jiwa berat Kemudian yang satu lagi ada di rumah sekum daerah, belum masuk asrama Memang sakit ini di daerah, belum sampai ke asrama Tapi dia sudah termasuk daftar Cuman tentu itu juga tidak bisa diberangkat Terima kasih